Tim Busernaga Pores Pangkal Pinang meringkus seorang pria pelaku pencabulan sejumlah anak di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka, Blitung. Residivis kasus sodomi tersebut terpaksa ditembak lantaran melarikan diri saat diminta menunjukkan lokasi tempat ia melancarkan aksinya. Harry alias Anton ditangkap Tim Busernaga Satreskrim Pores Pangkal Pinang dikontrakannya pada Kamis Dinihari. Pria 32 tahun ini awalnya ditangkap atas laporan penganiayaan terhadap seorang anak. Namun ternyata pelaku juga pernah melakukan pencabulan atau sodomi terhadap sejumlah anak. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah sejumlah korban mendatangi Pores Pangkal Pinang dan mengaku kerap dipukul hingga disodomi. Mirisnya, selain menyodomi para korban, pelaku juga memaksa mereka untuk mengamen dan hasilnya diambil oleh pelaku. Pelaku bahkan kerap mengancam para korban dengan senjata tajam jika berani melapor. Polisi lalu menggiring pelaku ke sejumlah lokasi di mana ia melakukan aksi bejatnya. Namun pelaku malah mencoba melarikan diri dan memaksa polisi memberikan sejumlah tembakan yang salah satunya mengarah tepat di kaki kanan pelaku. Pelaku kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Alhamdulillah pada malam ini tanggal 21 Juli 2021 kami berhasil menangkap pelaku sodomi terhadap beberapa anak-anak di bawah umur oleh pelaku atas nama Anton yang mana pelaku ini telah melakukan pelecehan seksual dengan adanya sodomi kepada beberapa anak-anak di bawah umur yang sebelumnya modusnya pengamen-pengamen anak-anak ini dan dirayu oleh korban, eh oleh pelaku dan dicekokin dengan sabu-sabu sehingga pelaku ini dapat memperdayai para korban. Pelaku merupakan seorang residivis dalam kasus sodomi dengan korban anak di bawah umur dan sempat merasakan hidup di penjara selama 5 tahun. Untuk proses penyidikan lebih lanjut pelaku diperiksa intensif di Mapores Pangkal Pinang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto, Ainews melaporkan.